Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer Yaitu Desain dan Notasi Dialog Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Randy Pahlipi Ramadhani NPM 2213-02-5031 Dari kelas PT IA Mengertian Dialog Dialog dalam arti umum yaitu percakapan antara dua kelompok atau lebih Sedangkan Dialog dalam konteks perancangan User Interface Yaitu struktur dari percakapan antara user dan komputer Struktur Dialog Manusia dan Komputer Struktur Dialog pada manusia sifatnya tidak struktur Dipengaruhi oleh emosi dan situasi dan tidak konsisten Sedangkan struktur Dialog Komputer biasanya terstruktur dan terbatas Notasi Diagramatik Notasi Diagramatik merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog Kelebihan dalam bentuk ini adalah memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog Sedangkan kelemahannya sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks Ada lima metode yang digunakan untuk notasi dramatik Yaitu pertama adalah State Transition Network Stn Komponen stn lingkaran menggambarkan state dari sistem Tanda panah yang terdapat antara state disebut juga transisi Tanda panah ini diberi label yang menjelaskan tentang pertindakan user yang menyebabkan transisi dan respon dari sistem Stn dapat menggambarkan beberapa pilihan dialog Seperti urutan tindakan dan respon dari sistem Sequence Atau pilihan bagi user Iterasi Choice Iteration Lalu selanjutnya nomor dua ada Hierarchical State Transition Network Karakteristiknya yaitu Mudah digunakan untuk Deskripsi sistem yang lebih lengkap Mirip dengan stn Tetapi dengan fitur tambahan yang merupakan gabungan state Atau composite state Lalu digunakan untuk sistem yang besar Lalu yang ketiga ada Hierarchical State Card Karakteristiknya yaitu Digunakan untuk spesifikasi sistem reaktif Yang kompleks secara visual Mampu mengakomodasi masalah seperti konkurensi di dinescape Lalu selanjutnya ada Flowcard Karakteristiknya yaitu Mendeskripsikan dialog yang sederhana dan mudah dimengerti Merefeksikan sudut pandang programmer Daripada user Lalu selanjutnya yang kelima Yang terakhir ada GSD Diagram Karakteristiknya yaitu GSD digunakan untuk berbagi aspek dari analisis Tugas dan desain dialog Dan digunakan untuk sistem yang sederhana Terbatas dan berbasis menu Selanjutnya Notasi tekstual Dalam notasi tekstual ada tiga metode yang digunakan Yaitu pertama Tata bahasa atau grammar notasi Notasi dialog tekstual fokus pada aksi yang dilakukan oleh user Ada dua jenis grammar yaitu BNF dan regular expression Karakteristiknya yaitu Regular expression banyak digunakan untuk mendeskripsikan kriteria pencarian tekstual yang kompleks Regular expression digunakan untuk analisis leksikal bahasa pemrograman Regular expression dan BNF tidak digunakan untuk mempresentasikan konkurensi dialog Lalu kedua ada aturan produksi Bentuknya Bentuk umumnya If conditional ten Action Karena menggunakan if conditional ten Karakteristiknya yaitu Berorientasi pada event State Dan atau gabungan keduanya Baik untuk Task parallel Bukan task sequence Lalu selanjutnya adalah yang ketiga CSP Dan proses aljabar Diunakan untuk proses sekuensial Urut pada natural language Base Dan bersama-sama Misalnya dalam penggunaan mouse Keyboard Dan drum menu secara bersama-sama Lalu selanjutnya adalah dialog semantik Biasanya struktur dialog bersifat sintaksis Dialog semantik memberi tambahan catatan dialog formal mengenai arti suatu aksi Dan user dibiarkan menginterpresentasikan sendiri Ada dua aspek dalam dialog aplikasi dan user Pendekatan yang dilakukan yaitu Pertama notasi semantik Special purpose Berhubungan dengan masa permorgama Dengan menyertakan beberapa coding dalam notasi dialog Dan tiga berhubungan dengan spesifikasi notasi formal Lalu selanjutnya adalah desain dan analis dialog Ada tiga pendekatan dalam perancangan dialog Yaitu satu berfokus pada aksi user Apakah terspesifikasi dengan baik Atau tidak Dan kedua memperhatikan kondisi dialog Dan yang ketiga Isu mempresentasi dan bagaimana tampilan dan fungsi tombol Sekian presentasi dari saya Saya akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!